Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi satu bahan renungan bagi kita dan kita bisa saling menasihati di dalam Tuhan supaya di dalam kehidupan kita di masa-masa yang sekarang ini kita kembali bisa saling menguatkan apa yang kita bisa saling menasihati melalui firman Tuhan ini. Malam ini ada satu topik yang saya sampaikan di dalam firman Tuhan itu yaitu topiknya adalah pemberita kabar baik. Soalnya sekalian, kita bersyukur bahwa di dalam waktu dekat ini tepatnya esok hari kita akan juga ada satu acara yang penting buat gereja kita yaitu kebaktian penyegaran iman. Nah jadi biasanya pada saat penyegaran iman itu kita bisa bawa di dalam doa supaya juga ini menjadi satu acara ya, satu kebaktian yaitu yang bisa kembali membawa jiwa-jiwa ke dalam Tuhan. Nah KPI saat ini yang akan datang ini saya lihat judulnya adalah Perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Soalnya sekalian memang di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah wajar ya Jikalau seseorang itu ingin berubah, pasti berubahnya itu menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Nah dalam hal apa aja kalau kita perhatikan saat ini manusia ya. Banyak yang berpikir ya, berpendapat yang paling berpengaruh sekali ya. Seseorang untuk bisa hidup menjadi lebih baik di dalam saat-saat kehidupan manusia saat ini ya. Mereka berpikir bahwa finansial atau uang itu sangat penting gitu. Ya untuk membawa seseorang menjadi hidupnya itu lebih baik. Makanya kalau kita perhatikan demikian manusia saat ini ya. Mereka bagaimana berusaha untuk bisa mendapatkan ini lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Jadi ketika akhirnya keuangan mereka, kemakmuran semakin banyak didapatkan itu berharap bahwa ingin hidupnya itu jadi lebih baik lagi. Nah terus juga ada satu juga sikap yang seringkali juga menjadi pendapat banyak orang. Yaitu kalau ingin hidupnya lebih baik yaitu harus meningkatkan eksistensi dirinya gitu. Eksistensi dirinya itu ada orang yang merasa bahwa dengan cara apa? Yaitu dengan mengejar pendidikan yang tinggi ya. Lalu juga mengejar prestasi di dalam kehidupan masyarakat menjadi populer ya. Menjadi orang-orang yang terkenal. Nah eksistensi diri inilah yang akhirnya menjadi satu jalan juga buat orang yang bersangkutan. Jadi kehidupan itu bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah itu yang diharapkan dan itu sangat wajar memang manusia kalau mempunyai berpikir seperti itu ya. Nah kita juga mungkin sama seperti itu. Jadi sesuatu hal kita ini ingin berubah menjadi lebih baik. Cara apa seseorang merubah menjadi baik itu ternyata saya memeriksa ada berapa pendapat mengatakan bahwa yang paling kuat kalau seseorang itu ingin berubah itu adalah melalui jalan pikirannya. Nah jadi ketika jalan pikiran seseorang itu bisa berubah ya melalui jalan pikiran itu ya. Seseorang itu bisa berubah lalu kenapa bisa berubah? Karena apa yang dia pikirkan itu akhirnya menjadi satu jalan, menjadi satu keinginan dan akhirnya itu akan dilakukan gitu. Nah jadi itulah jalan keluar akhirnya bisa berubah. Jadi kalau seseorang berpikir bahwa hari ini tidak ingin maju ya. Tidak ingin maju. Jadi bagaimana akhirnya ada perubahan yang lebih baik gitu. Nah jadi lewat pikiran dulu itu bisa didapatkan ya. Nah lalu setelah itu ada yang lebih penting ternyata ya. Setelah pikiran juga berubah yaitu hati yang paling penting. Jadi melalui hati yang berubah ini dari pikiran akhirnya hati yang berubah. Kenapa penting itu? Karena ketika seorang itu mau menjadi berubah menjadi lebih baik ya. Di dalam kehidupan manusia itu banyak sekali tantangannya. Seperti orang yang misalnya menempuh pendidikan itu tidak mudah kan. Kalau mau jadi lebih baik melalui itu harus perjuang keras ya. Bagaimana akhirnya bisa melewati ujian-ujian. Melewati tantangan-tantangan dari dirinya sendiri. Bagaimana bisa jadi tetap rajin ya. Bagaimana harus meluangkan waktunya menjadi benar-benar tekun sekali. Nah itu akhirnya dari yang dia pikirkan itu dia bisa mengusahakan. Tapi kalau hatinya juga tidak berubah. Tidak dengan hati ya. Kadang-kadang manusia itu bisa jatuh. Jadi bisa undur gitu. Nah inilah yang menjadi menjaga semangat ketika keinginan setelah dipikirkan itu bisa terlaksana. Walaupun penuh tantangan, penuh kesukaran. Hati juga harus ikut di situ berubah. Nah contohnya ya. Juga kalau kita lihat kemarin ini. Ada satu peristiwa yang sangat membanggakan bagi kita bangsa Indonesia. Ketika di olimpiade itu ada yang mendapatkan medali emas. Nah atlet ini ya di dalam bulu tangkis ya. Kita pasti ingat karena baru belum lama ini ya. Kalau kita baca dari berita. Dia itu sedemikian lama akhirnya ya. Berjuang terus ya. Untuk mencapai satu puncak prestasi ini. Satu hal yang sangat baik ini. Yaitu penuh tantangan. Dan kalau dia bilang kalau memang tidak tetap menjaga semangatnya ya. Hatinya tidak ada di situ. Tidak akan bisa berhasil seperti itu. Nah ini penting pada saat ini juga. Bagi kita sebetulnya ya. Jadi kita pikiran kita harus kita arahkan ke sesuatu yang lebih baik. Maka kita akan dapatkan satu yang baik. Tapi kalau pikiran kita justru dipengaruhi oleh hal yang buruk. Perubahan itu bisa menjadi tidak baik. Jadi banyak hal-hal yang buruk justru yang akan kita dapatkan. Daripada malah berubah kita menjadi lebih baik. Nah selanjutnya jadi ini harus hati-hati kita menjabat pikiran dan hati kita. Belum lama ini saya lihat satu berita yang mungkin pekan yang lalu. Kita kan sekarang maklum ya. Bahwa kita ini sekarang sedang dalam masa kejadian pandemi yang di dalam kehidupan manusia ini saat ini juga sangat besar sekali. Nah saya ada baca satu berita ya. Di Jakarta ini ada dua orang yang waktu saya baca dari ulasan berita itu. Yang seorang itu punya mertua yang sudah cukup tua. Umurnya kira-kira ya hampir mendekati 70 tahun ya. Nah cuman mertuanya itu ternyata juga tempatnya tidak bersama dengan dia. Jadi tempatnya agak jauh gitu ya. Nah dia bilang dengan sedih ya diulas oleh berita itu akhirnya mertuanya ini meninggal. Kenapa? Karena ketika akhirnya mau dirawat terkena virus itu ya sangat parah sekali. Nah padahal dia katakan dua pekan yang lalu ya dua minggu sebelumnya itu gejalanya sudah ada. Dan mulai demam segala macam. Sampai akhirnya menantunya ini yang memang sangat dekat juga dengan mertuanya ini. Terus menasihati, tolong di cek ya kalau bisa di PCR gitu. Terus dia bilang apa? Saya gak percaya dengan virus ini. Gak percaya. Dan akhirnya memang ketika akhirnya menjadi setelah dua minggu itu ya. Akhirnya dites dan memang benar terkena. Itu ketika dirawat terlambat. Ketika dibawa ke rumah sakit terlambat. Jadi selama dua minggu itu istilahnya struggle gitu ya. Dia dikasih tahu itu dia pokoknya saya gak percaya. Saya gak percaya itu. Nah kenapa dia bisa tidak percaya? Karena dia mendengar tentang berita-berita yang memang dari kalangan juga yang tidak mempercayai kondisi zaman pandemi ini gitu. Sungguh heran memang. Nah jadi sungguh pikiran itu ya sangat penting sekali bagi kehidupan seseorang. Untuk bagaimana dia berjalan ke arah mana gitu. Nah satu lagi ya. Ini juga ternyata sama. Dan ini adalah orang tuanya langsung ya. Dia katakan yang di Jakarta ini orang tuanya itu ada di daerah Jawa Tengah. Di kota Tegah. Nah dari jarak jauh. Ketika mendengar bahwa ayahnya itu sakit. Dan ternyata gejalanya itu seperti terkena virus. Ya covid ini. Jadi dia juga memberi nasihat banyak ya. Memberitahukan tolong cepat ya. Dia obati juga macam. Nah yang jadi masalah ya. Ternyata papahnya itu tidak mau diberi obat. Ada obat juga tidak mau makan obat. Tidak mau juga diperiksa. Kenapa? Akhirnya selidik ya. Pikirannya terpengaruh oleh orang-orang yang berpendapat bahwa justru kalau makan obat itu jadi komplikasi. Itu yang jadi mati. Wah jadi dia itu menjaga banget. Walaupun badannya itu udah mulai terpengaruh. Udah akhirnya juga dimakin parah. Tidak mau makan itu. Dan akhirnya terlambat. Ketika akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sudah sangat drop ya. Dan anaknya itu dengan sedih mengatakan. Sungguh udah ngomong berapa kali juga. Tidak percaya. Bahwa harus makan obat itu. Justru dia bilang itu yang membuat jadi masalah jadi besar gitu. Bapaknya bilang gitu. Nah saudara sekalian. Sungguh kalau dari ini ya. Pikiran itu sangat sekali penting ya. Pikiran itu akhirnya turun mengubah hati seseorang gitu. Nah pikiran bisa berubah hari ini. Melalui apa juga yang penting sekarang bagi kita ya. Yaitu ketika seseorang itu mendengar. Mendengar perkataan-perkataan tadi. Kalau zaman sekarang mungkin perkataan itu gak langsung orang ngomong. Bisa lewat tulisan, lewat media ya. Tapi pada prinsipnya mendengar seseorang yang berbicara. Berpendapat kepada dia. Jadi itulah pikiran bisa berubah. Nah ada satu kisah yang menjadi satu renungan buat kita malam ini. Kita akan lihat di dua raja-raja. Kita membuka alkitab kita di kitab dua raja-raja. Kita melihat ke pasal yang kelima. Dua raja-raja pasal yang kelima. Ayat satu. Dua raja-raja pasal yang kelima ayat satu. Kita akan membaca satu ayat ini dulu. Di sini judulnya adalah tentang tokoh naaman yang disembuhkan. Dua raja-raja pasal lima ayat satu. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya. Dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara. Sakit kusta. Nah saudara sekalian naaman ini bukan orang Israel sebetulnya. Kalau kita baca di situ dia ini adalah panglima raja Aram. Jadi kalau di dalam alkitab ini yang mencatat tentang kejadian bahasa Israel, orang Yahudi. Ini dia bukan. Tapi kenapa dicatatkan di sini? Dan hari ini catatannya juga kita bisa baca. Pasti ini ada satu pengajaran, pengaturan Tuhan. Bahwa di sini ada satu pengajaran yang penting sekali buat kita juga hari ini. Siapa naaman itu? Di sini dikatakan dia itu panglima tentara. Yaitu raja Aram adalah orang yang terpandang. Jadi naaman ini adalah seorang yang sukses dalam hidupnya. Jadi kalau lihat di sini, ini sungguh dia itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Karir di dalam kehidupannya itu juga sangat berhasil. Dan juga di mata manusia lain, di masyarakatnya dia itu juga dia ini seorang yang sungguh terpandang. Lalu kita juga lihat di situ dengan segala yang dia dapatkan itu. Nah pasti dia juga berusaha di situ. Nah akhirnya apa yang dia dapatkan di situ juga dia mempunyai satu keluarga yang sangat juga sangat sukses. Sukses di dalam keluarga. Karena kenapa? Ya itu sangat terjaga, terjamin oleh kekayaan dia. Dan dia itu adalah seorang yang berkuasa. Nah jadi ini adalah hal yang hari ini mungkin bagi manusia saat ini juga. Ini patokan-patokan kehidupan yang ideal. Yang bisa di dalam masyarakat kita sekarang ini yang dikejar-kejar. Jadi apalagi kesuksesan, kekayaan, lalu juga kekuasaan, lalu juga di karir, dipandang orang, kedudukan. Lalu bisa mempengaruhi orang banyak. Ini segala sesuatu yang sungguh ideal di dalam masyarakat kita sekarang yang memang dikejar-kejar. Untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berbahagia. Tapi kita lihat di catatan S1 ini sudah mengatakan di bawahnya apa dikatakan di situ. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah ini sungguh gambaran juga buat kehidupan manusia. Bahwa kadang-kadang kita bisa melihat di luarnya sungguh sesuatu itu baik. Tapi mana tahu di dalamnya? Mana tahu di dalamnya apa? Perkataannya berkuasa. Terpandang. Malah dikatakan di sini tuannya pun menyayangi dia. Jadi punya satu jaringan kehidupan yang sangat baik, yang sangat kuat. Jadi kalau kita bilang hari ini patokan-patokan manusia seperti itu, mungkin bilang ini adalah hidup seseorang yang senang. Tapi yang paling tahu siapa? Diri orang itu sendiri yang ada di dalamnya. Bisa. Jadi kalau istilahnya sekarang itu good looking. Good looking itu apalagi dia seorang tentara itu demikian gagahnya. Kalau dia pakai pakaian itu waduh mungkin ya. Waktu itu masyarakat di sana ya. Orang-orang Arab itu melihat sungguh mengagumi. Terpandang sekali. Tapi di dalam pakaian dia. Mada yang tahu bahwa itu ada satu penderitaan yang sangat dia rasakan sangat menderita. Ada satu kulit yang rusak di dalam. Dikatakan karena apa? Karena kusta tadi. Sungguh ini satu penderitaan yang mungkin orang kadang-kadang tidak bisa melihat. Di dalam kehidupan masyarakat kita hari ini gambaran umum juga mungkin sama ya. Di luarnya kita bisa lihat memandang sungguh kita juga terkagum-kagum. Tapi seiring setelah itu kita juga sering mendengar berita yang kita jadi terkaget-kaget. Ada seorang yang sangat sukses. Toko sukses. Sedemikian lupa. Malah dikatakan dia itu penghibur. Sehingga orang banyak terhibur. Dari hiburannya juga dia sukses hidupnya. Seorang yang sungguh kalau lihat apa yang dia lakukan. Dia itu seorang yang sangat bahagia sebenarnya. Tahu-tahu. Melakukan hal yang sungguh di luar dugaan secara manusia. Dia itu melakukan membunuh atau menghentikan hidupnya sendiri. Kita sering mendengar ada berita seperti itu. Inilah gambaran hidup manusia itu bisa terjadi di dalam itu. Sesuatu yang tidak tahu manusia yang lainnya. Tapi siapa tahu manusia di dalam. Nah kenapa ada kejadian seperti itu? Alkitab menggambarkan kehidupan manusia itu sepertinya. Kenapa sebetulnya ya? Nah karena manusia itu Alkitab firman Tuhan katakan ada di dalam kuasa dosa. Manusia bisa saja tidak mengakuinya. Jadi dengan kelihatan dari luar baik. Tapi di dalam hati itu dikuasai oleh dosa itu. Nah penderitaan ini butuh satu jalan keluar. Dan jalan keluar itu adalah butuh keselamatan daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana gambaran dosa itu kita lihat di Alkitab itu di imamat. Kita baca Alkitab kita di imamat. Imamat pasal yang ke-13. Kita lihat disini ayat 45 dan 46. Imamat pasal yang ke-13. Kita lihat ayat 45 dan 46. Demikian. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru. Seru. Najis. Najis. Selama ia kena penyakit itu ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Pikiran manusia. Perasaan manusia tercabik-cabik karena dosa itu. Sehingga banyak kesusahan walaupun di luar kelihatan baik. Tapi di dalam banyak manusia itu rasakan satu kesukaran di dalam hidupnya. Banyak hal yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat manusia lainnya. Oleh karena itu kita juga kalau tadi terheranan kenapa terkaget-kaget ya. Ternyata ada orang juga akhirnya menyelidiki itu. Tahu bahwa orang itu rasanya memang dia hidup di dalam satu semarak ya. Satu keramaian gitu ya. Di dalam orang memuji-muji dia. Tetapi di dalam hatinya ada kekosongan ternyata. Nah seperti yang dikatakan di sini. Kusta itu. Dosa itu ya. Mengasingkan manusia itu sungguh seperti hidupnya itu terasing. Kosong. Padahal di luarnya itu atributnya banyak semua. Kekayaan tidak kurang. Kemasyuran tidak kurang. Hidupnya juga sungguh semuanya ada. Tapi di dalam penuh kekosongan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dosa itu menjadikan manusia kehidupannya seperti itu. Dari-dari dalam ya. Kadang-kadang si dosa itu bisa dan pasti itu melakukan. Merusak sedikit demi sedikit. Sakit kusta ya. Saya pernah membaca satu literaturnya. Itu kadang-kadang orang yang sakit itu pun gak merasakan gitu ya. Tapi tahu-tahu besoknya ada anggota tubuh yang terlepas. Bayangin saya. Terlepas. Jadi terutama mereka itu si virus ini. Sering menyerang daerah-daerah yang paling ujung dari tubuh manusia itu ya. Anggota tubuh manusia. Seperti jari. Ada hidungnya. Atau telinga. Ini yang paling jauh dari tubuh ya. Yang agak jauh. Nah yang ujung-ujungnya itu diserang dulu. Dan tidak merasakan. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu lepas. Sungguh memang kejadian seperti itu. Sedikit demi sedikit. Kulit dari dalam itu akhirnya juga keluar dan menggerogoti. Itulah yang sungguh satu dosa itu mengancam jiwa manusia dan sungguh sangat mengerikan. Walaupun luarnya kelihatan kehidupan manusia itu bisa baik-baik saja ya. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat ya. Bisa gitu melihat. Punya kemampuan bisa melihat mata seseorang itu jadi langsung tahu apa yang ada di dalam batinnya. Mungkin kita juga bisa melihat seorang itu. Waduh kenapa ya orang bilang yang dikagumi itu ternyata sungguh mengerikan di dalamnya. Sungguh banyak kekosongan di dalam hatinya. Dan kita juga kadang-kadang ya. Karena kita juga manusia sama ya. Seperti saya yang ngomong ini juga. Pasti paling tidak merasakan satu efek ini. Dosa ini dalam kehidupan kita. Nah jadi makanya kalau kita lihat sekarang banyak orang yang akhirnya ya. Itu menjalani kehidupan itu menjadi pecandu dari sesuatu yang menyenangkan dia. Apakah itu dari minuman keras, alkohol. Karena ngejar itu kenapa? Ya tadi itu untuk diisi kosongnya itu ya. Lalu juga ada yang orang itu jadi pencandu kepada hiburan. Haus terus hiburannya. Jadi dia kadang kalau tinggal sendiri itu rasanya sudah tidak tahan saja. Apalagi punya kemampuan untuk membayar, untuk melakukan kesenangan itu. Untuk membayar hiburan itu tiap hari dia cari terus ya. Sampai dia melupakan apapun. Melupakan untuk beribadah. Melupakan untuk apa. Nah kenapa jalannya seperti itu? Kembali lagi pikirannya yang memang mengarahkan ke sana. Hatinya juga ikut di sana. Padahal tidak ada habis-habisnya. Hatinya kosong terus. Perlu keselamatan. Perlu keselamatan dari Tuhan. Naaman waktu itu juga ya kondisi demikian. Dia tidak tahu dengan setelah penyakit kursus itu dia harus berbuat apa lagi. Pasti ketika kita baca di dalam dua raja-raja tadi ya. Pasar yang kelima tadi ayat yang satu. Pasti sudah banyak upaya yang dia lakukan. Tapi dia tidak bisa membuat apa-apa. Upayanya semuanya rasanya sia-sia. Sebenarnya kalau saya bertanya. Mau gak kita kaya nama? Mau gak? Seanainya diberikan segala sesuatu berkecukupan, kekayaan, berlimpahnya. Tapi mau gak dalam kondisi seperti naaman? Manusia, termasuk kita hari ini bersyukur. Kalau kita pernah mendengar kabar baik itu. Dan bersyukulah. Terpujilah Tuhan. Kalau manusia yang mendengar kabar baik itu dan mau menerimanya. Karena kenapa itu satu harapan buat kehidupan manusia. Kita lihat lanjutkan di dua raja-raja. Kembali ke dua raja-raja. Dua raja-raja pasal yang kelima. Sekarang kita perhatikan ayat yang ketiga. Dua raja-raja pasal lima ayat tiga. Yang ayat tiganya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya Tuhan ku menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sungguh ini satu kabar baik. Satu harapan yang bisa mengubah kehidupan daripada naaman. Bagaimana yang menyabarkan itu? Siapakah yang mengabarkan itu? Kalau kita baca di situ. Waktu itu dikatakan pernah orang aram itu pergi keluar bergerombol membawa tawanan. Karena ini adalah pampasan perang. Tawanan. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Lalu dipekerjakanlah dia menjadi pelayan pada rumah tangga naaman itu. Menjadi pelayannya daripada isti naaman. Gadis inilah yang berkata kepada Tuhan. Kenyonyanya ini bahwa sekiranya Tuhan ku menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sungguh sebetulnya dia gadis ini ya. Perempuan kecil ini ada dalam kondisi kontradiksi. Ketika dia menyampaikan kabar baik kesaksian ini ya. Dia itu kan orang yang tertawan. Dan waktu diambil terjadi peperangan itu kita gak tahu apakah orang tuanya terbunuh atau tidak. Dan orang aram ini ini adalah musuh daripada orang Israel. Dalam kondisi seperti itu menyampaikan kesaksian. Kenapa mau ngomong seperti itu? Padahal dia dalam kondisi yang kontradiksi. Kalau tidak punya rasa belas kasihan. Cinta kasih kepada manusia dari Tuhan. Mana mungkin dia bisa mengatakan itu. Karena kalau begitu melihat kejadian itu dia bilang syukur. Karena dia benci kan. Syukur kenapa nyakit itu. Tapi melihat itu dia katakan. Kalau sekiranya pergi sana pasti sembuh. Dan ini adalah kesaksian daripada dia. Hari ini juga di dalam kehidupan manusia itu memang banyak prasangka ya. Kalau kita di dalam kehidupan masyarakat itu ya. Kadang-kadang ada orang yang berkata baik. Gak tahu sebetulnya motifnya apa ya. Ada orang juga yang sedikit terjadi satu pertentangan, perselisihan. Mengeluarkan kata-kata yang sedemikian keras dan menghina yang lain. Sungguh kehidupan manusia sekarang itu ya. Banyak prasangka. Hari ini ya kita apakah hati kita sama gak seperti anak gadis ya. Perempuan ini ya. Dipenuhi gak hati kita seperti Kristus. Sehingga punya semangat tadi ya mengabarkan kabar baik. Nah KPI ya itu adalah sebenarnya satu hal yang bagi kita sebetulnya. Kalau punya hati ini ada satu jalan dan sangat mengimbirakan untuk kita melakukan pekerjaan ini. Kita lihat Tuhan Yesus bagaimana? Kita lihat Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Kita lihat ayat 12 dan 13. Lukas pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Disitu ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus tersungkulah ia dan memohon. Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata. Aku mau jadilah engkau tahir. Sekitika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Seorang kusta ya. Tersungkur dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan maukah engkau mentahirkan aku. Tuhan Yesus katakan apa? Aku mau. Itulah hati daripada Kristus. Hari ini hati kita kalau sama seperti Kristus. Pasti kita juga mau juga melihat dan berbelas kasihan. Melihat kehidupan manusia lain itu ya. Hari ini kalau kita memang punya pikiran seperti itu. Apa maksudnya? Artinya kita menyadari ada satu tugas dalam kehidupan kita. Yang sudah menerima satu berkat kemurahan keselamatan daripada Tuhan itu. Memang proses perkabaran itu mengabarkan kabar baik itu tidak mudah. Nah jadi kalau kita lihat tadi saja kesaksian yang orang-orang perempuan itu sendiri ya. Kita bisa berpikir gak ketika dia ngomong gitu? Itu ada di mana? Ada di Israel. Dan ini di Aram. Di kerajaan Aram. Itu pergi ke sana juga bukan sesuatu yang mudah. Cukup jauh dan bukan upaya yang gampang. Untuk Naaman sendiri pergi ke sana. Walaupun dia seorang yang berkuasa ya. Nah andai-andai ya. Kalau sudah pergi terus gak sembuh gimana? Kalau sudah pergi terus gak sembuh. Bagaimana nasib perempuan, anak perempuan ini? Sungguh kenapa perempuan ini berani mengatakan itu? Ada satu iman kepada Tuhan. Jadi dari dorongan hatinya itu lalu dia juga ada iman. Hari ini ya kita mengatakan ini dan itu kepada orang lainnya. Apalagi kabar daripada Tuhan yang mau disampaikan. Sungguh kita juga perlu mengimani apa yang kita lakukan itu. Karena mengabarkan kabar baik itu juga bukan sesuatu yang tidak ada tantangan. Banyak tantangan ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Dulu sudah dilakukan seperti itu. Selalu ada tantangan. Malah kadang-kadang sangat keras. Mematikan tantangan itu ya. Nah Tuhan Yesus memang mengajarkan. Mengajarkan kepada kita. Bahwa yang kita lakukan itu harus memang kita juga dengan satu keyakinan. Markus. Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ayat 22 sampai dengan 24. Markus pasal 11 ayat 22 sampai dengan 24. Markus pasal 22. Eh Markus pasal 11 ayat 22 sampai dengan 24. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perempuan ini ketika dia katakan kesaksian ini. Sungguh dibarengnya dengan imannya. Makanya tanpa ragu dia katakan itu. Walaupun tahu resikonya. Nah hari ini pengabaran Injil kita ya. Kabar baik daripada Tuhan. Sungguh kita kalau punya hati seperti Yesus. Tahu bahwa itu sebetulnya adalah tugas tanggung jawab kita bersama. Dan tahu juga akan ada tantangan. Tapi sungguh hari ini yang bisa membuat kita kuat. Berani kita melakukan itu. Kita harus punya satu kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kita sendiri harus punya iman. Baru itu bisa terlaksana. Ada satu peneta yang memberikan satu kesaksian. Tentang seorang diaken yang ada di Taiwan. Di gereja kita di Taiwan. Diaken ini dia adalah profesinya seorang dokter. Jadi banyak pasien-pasien dia yang datang. Dia bisa bersembuhkan dengan konsultasi kepada dia itu. Banyak sembuh. Tapi juga banyak yang tidak bisa disembuhkan. Karena keadaan medisnya. Berapa kali ketika akhirnya bertemu dengan pasien seperti itu dia katakan. Sungguh gak ada harapan secara medis. Tapi ada yang bisa menyembuhkan ini. Seorang yang sudah dalam posisi seperti itu ya. Tahu bahwa sudah berjuang juga tidak sembuh-sembuh. Dokternya sendiri mengatakan itu. Ada yang bisa menyembuhkan itu. Sungguh sangat menarik. Dan orang itu pasti berkata di mana. Dia lalu diaken ini menyampaikan lagi. Sebetulnya juga gak harus bayar. Wah lebih menarik lagi ini. Gak harus bayar. Bisa sembuh malah. Itu lebih baik, lebih hebat. Daripada orang yang ngomong ini. Dari dokter yang hebat ini. Lalu dia ketika ini katakan. Kalau kamu pergi ke gereja Yesus Jati. Yang saya katakan itu bukan dokter. Tapi itu Tuhan sendiri. Kalau kamu pergi percaya. Dia bisa menyembuhkan itu. Asal Tuhan kita mau. Dan orang banyak akhirnya datang ke gereja. Terjadilah banyak juga mujijat. Yang datang itu. Dan banyak orang yang akhirnya masuk. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sungguh hari ini juga. Kita bersama-sama mendoakan. Apa yang kita akan lakukan besok di KPI. Dan juga bukan hanya besok sebetulnya. Kita ini punya satu tanggung jawab. Yang terus akan diingat-ingat oleh kita. Melakukan secara bersama. Kita saling membantu. Dan sungguh kita perlu juga. Sambil mendoakan ini. Kita juga harus punya satu iman. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Harus dibarengi dengan itu. Barulah kita bisa dengan yakin. Mengerjakan pekerjaan. Mengabarkan kabar baik itu. Memang juga orang yang menerima. Juga belum tentu mudah. Sudah sekalian. Kita lihat ya. Di dua raja-raja pasal yang kelima tadi. Kita teruskan. Dua raja-raja pasal yang kelima. Dua raja-raja pasal yang kelima. Kita lihat sekarang. Di ayat 8. Sampai dengan yang ke-12. Dua raja-raja pasal yang kelima. Ayat 8. Sampai dengan yang ke-12. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu. Bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnya lah pesan kepada raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu. Biarlah ia datang kepadaku. Supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan. Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri. Memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik. Lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana. Dan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia. Dan pergi dengan panas hati. Jadi pada saat itu memang yang dikatakan oleh Naaman ini benar. Sungai yang disuruh pergi oleh Nabi Elisa itu. Tidak lebih baik daripada sungai-sungai yang ada di tempat dia. Sungguh juga ketika melihat pergi ke rumah Elisa itu. Dia di luar ekspektasi dia. Di luar ekspektasi dia. Marah. Bukan orang sembarangan dia. Kenapa Nabi itu boro-boro datang. Atau ada prosesi penyembuhan yang menurut pikiran dia. Harusnya kayak begitu tuh. Satu mujijat hebat itu kejadiannya kayak begitu. Ini apaan? Seru menyelam. Seru mandi. Harusnya kan datang. Digerak-gerakan. Lalu dengan satu mujijat itu jadi sembuh. Itu yang katakan oleh Naaman sendiri. Pemberitaan firman kebenaran memang hari ini juga kita mengalami dan merasakan. Firman yang murni itu kadang-kadang ketika kita sampaikan banyak pihak yang sukar untuk menerimanya. Dan malah membuat mereka marah. Kita katakan mungkin begini. Baptisan itu. Itu untuk keselamatan kita. Ah kita begitu. Ini. Kita baca begini. Jadi kalau gak cocok. Kalau lakukannya gak persis begitu. Gak ada gunanya. Membuat orang marah. Wah. Sombong. Gak kira-kira ngomong itu. Berani ngeklaim gitu. Sukar untuk diterima. Memang. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya suka mengatur dirinya sendiri. Kita mungkin juga rasakan kayak begitu ya. Saya juga kalau pikir-pikir kenapa ya bisa. Karena manusia itu paling suka adalah kalau dia bisa mengatur dirinya sendiri. Menerima perintah diatur orang itu kalau gak terpaksa. Adalah sungguh satu halangan besar. Kalau kecuali orang yang menyuruh itu adalah sesuatu yang kita memang harus ikuti. Tapi kalau yang sederajat dibawa marah. Kita kan pasti begitu. Coba ya. Anak kita sendiri kadang-kadang gitu. Kita bisa kesinggung ya. Itu kan anak kita. Misalnya gitu ya. Di sini ada orang itu anaknya. Tahu itu ngomong. Mi. Ambilin dong itu. Wah. Apa gak bisa jadi sopan. Emang saya kurang ajarinnya. Sampai ngomong begitu nyuruh. Cuman kadang-kadang kita kan. Ah ya mungkin belum ngerti ya. Ikut aja. Tapi. Paling pada dasarnya ya. Kita kan gak suka begitu. Apalagi ketika dinyatakan sesuatu yang akhirnya bertentangan dengan apa yang pernah dia dapat. Pernah dia tahu. Dan pernah dia juga yakin itu beda. Hanya perlu Tuhan yang membantu proses itu. Sungguh. Dan kita itu hanya bisa melakukan itu. Itulah yang terjadi. Ketika sesungguhnya seorang itu menjadi apa menerima pengajaran dari firman Tuhan ya. Tapi sesungguhnya tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Sudah saya lihat. Kesusahan hidup manusia ya. Sungguh menjadi benar-benar masalah bagi seseorang. Ketika dia menyadari sesungguhnya. Seperti yang ketika Naaman mendengar ya. Anak kecil itu ngomong begitu. Kenapa dia mau pergi? Dia itu anak kecil ya. Pelayan. Tapi ketika akhirnya dia dengerin itu kenapa sih? Kalau kita ngomong sekarang. Rasanya itu agak kurang logis ya. Kok didengerin gitu. Nah artinya. Itu sudah tidak ada opsi lagi. Sudah tidak ada jalan lain lagi. Dan kita tahu bahwa manusia itu sesungguhnya. Paling diharap-harapkan. Kalau sebetulnya hidupnya itu satu kali. Ya akan mendapatkan kehidupan yang benar-benar baik secara kekal. Butuh itu. Butuh keselamatan itu. Tapi seringkali memang ya. Manusia itu ketika berdoa. Memohon ini ya. Ingin dapat keselamatan itu. Tapi apa? Caranya adalah dengan jalan saya. Kayak katana aman. Kalau mau menyembuhkan itu harusnya orangnya keluar. Ya terus mengatakan gini-gitu. Melakukan itu barulah disembuhkan. Itu hebat. Mau dengan cara saya. Hari ini juga kita mungkin banyak menerima itu ya. Struggle seperti itu. Ketika kita sampaikan kebenaran tentang baptisan tadi. Perjamuan kudus. Hari sabat. Ya banyak sekali yang kita kabarkan apa. Orang tidak bisa menerima apa. Tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan mengenai caranya. Padahal mau ditulis kek mau apa. Caranya itu menurut saya begini. Nah jadi inilah di pihak manusia yang kadang-kadang bisa melakukan dan bersikap seperti itu. Perlukah kita melanjutkan itu. Kita teruskan ya. Sedikit lagi. Yaitu kita lihat sekarang di dua raja-raja pasal yang kelima ini. Kita lihat ayat yang ke tiga belas. Dua raja-raja pasal yang kelima ayat tiga belas. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Bapak seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang. Ia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahil. Maka kita lihat ayat 14. Nah aman melakukannya. Kita hari ini yang melakukan pekerjaan kudus ini ya. Untuk menyampaikan kabar baik itu. Sungguh memang banyak tantangan kan. Butuh satu usaha dari kita dengan sabar. Harus lemah lembut, pelan-pelan. Tanpa menyerah kita terus melakukan pekerjaan kudus ini. Nah itulah akhirnya dengan hati yang rendah hati. Kalau Tuhan memakai apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Maka itu akan terjadi. Orang menjadi percaya. Alasan kepada naaman waktu itu juga masuk akal. Ketika dia dengar ini, dia bilang pegawainya itu ya. Pegawainya loh. Ini juga bukan orang yang terpandang. Jadi hari ini kita juga apa sebetulnya sih di hadapan manusia lain. Tapi orang seperti itu pun bawahan dia ngomong begitu. Naaman kaget ya. Terus dia dengar. Iya juga. Karena sesungguhnya kalau yang dikatakan Nabi Elisa itu apa. Kamu harus menyebrangi sungai. Yang ganas misalnya ya. Yang benar-benar ganas. Atuh laut ini. Dia pasti akan jabanin misalnya. Akan coba. Ini suruh mandi? Iya juga ya. Nah itulah yang akhirnya mengubah. Perkataan kabar baik yang kedua ini yang disampaikan ya. Mengubah dia? Iya juga ya. Nah akhirnya dia turun ke situ. Apakah bagi dia juga muda? Enggak sudah. Memang gak mudah ya. Nah disini kita artinya di dalam gereja kita ya. Kita punya satu fungsi untuk bisa mengugas seseorang kepercayaan Yesus itu dengan mengubah pikirannya. Gereja harus melakukan proses counseling misalnya ya. Jadi hari ini ya. Kita buat kita sendiri juga sama di dalam kita. Banyak kita kan masalah ya. Nah kita ke depan kita harus mengedepankan, menguatkan. Kita saling meng counseling juga ya. Di dalam lingkungan gereja kita, keluarga kita di dalam gereja ini ya. Nah kenapa? Karena sesungguhnya ya ketaatan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Walaupun kita sudah dengar bagi kita sendiri juga melakukan ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Nah kita lihat ya ketika Naaman itu dia mau turun ya mandi. Itu gak mudah sebetulnya. Memang perkaranya cuma mandi. Tapi begitu turun dia kesana, apa yang dia harus lakukan? Baju dia ya. Seragam dia yang sangat mentereng itu dia harus buka satu persatu. Dibuka ya. Lalu dia turun. Semuanya yang kelihatan baik itu terlihat semuanya ya di dalamnya. Kulitnya yang rusak. Orang melihat itu bukan perkara mudah bagi Naaman sebetulnya untuk melakukan itu. Hari ini juga proses ya proses ketaatan itu memang susah. Buat kita sendiri juga kita merasakan hal yang sama. Nah kita butuh diantara kita ini saling menasehati satu dengan yang lain. Saling menjaga supaya kita juga bisa tetap di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan itu. Karena apa? Kadang-kadang ya seperti saya. Kalau saya ditegur oleh orang lain itu sangat susah. Kecuali saya sendiri yang kadang-kadang ingat. Oh iya begitu ya. Cepat-cepat orang kalau bisa jangan tahu. Tapi sendiri mau ubah ya jangan orang tahu. Itu kan kejadiannya sering seperti itu. Tapi bagaimanapun ketaatan itu kadang-kadang kita butuh. Melalui orang lain yang menegur kita. Dan ketika kita lakukan juga. Kabar baik keselamatan ini memang susah. Memang orang lain juga tidak mudah menerima. Apalagi kita mengabarkan sesuatu. Lalu kita bilang yang ada di kamu itu salah sebetulnya. Wah susah. Susah sekali. Susah diterima. Itu yang sering terjadi ketika kita mengabarkan kabar baik ini. Jadi ketika seseorang mau percaya kepada Tuhan. Memang halangannya tidak sedikit. Nah ada satu ayat yang penting juga buat kita hari ini. Bukan hanya orang yang mendengarkan kabar baik yang kita sampaikan. Kita lihat Matius pasal 16. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita lihat ayat 24 dan 25. Matius pasal 16 ayat 24 dan 25. Matius pasal 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya. Ini mengatakan Tuhan Yesus disini mengenai bagaimana seseorang itu yang percaya kepada Tuhan. Kita ini yang percaya kepada dia. Harus dalam posisi juga menyangkal keberadaan diri kita. Barulah kita bisa menerima perintah daripada Tuhan itu. Kalau seseorang tidak mau menyangkal dirinya. Dia tidak akan mau mengambil salibnya sendiri. Itu firman Tuhan kan katakan itu. Kita harus mengambil salib kita. Kalau kita tidak menyangkal diri kita. Kita tidak mau mengambil salib kita. Hari ini apa yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai alasan pribadi. Di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan itu banyak. Kadang-kadang kita bisa bilang ini sudah ada yang melakukannya. Orang lain sih ada yang sebetulnya bertugas buat itu yang tanggung jawab. Kadang-kadang sebetulnya itu perkataan mungkin saja kita ini enggak. Mungkin saja sebetulnya kita malas. Karena kita bilang tidak akan bisa saya melakukan itu. Ya biarlah yang bisa saja lakukan. Nah jadi banyak pekerjaan tugas di dalam gereja kita sebenarnya. Tugas tanggung jawab pelayanan itu ya. Saya juga pernah bertemu ya. Dengan sesama saudara seiman. Dan saya sendiri juga mungkin bisa melakukan itu ya. Atau pernah melakukan itu. Tidak mau menyangkal ya. Sesuatu yang ada di saya itu karena. Jadi akhirnya saya tidak mengambil tanggung jawab itu. Ah itu enggak akan bisa lah. Enggak akan bisa. Enggak mau lah. Di dalam hati nanti bendali itu-itu seperti. Tapi pada dasarnya sebetulnya ya. Mau enggak mimpin ini misalnya ya. Wah. Enggak bisa itu sebenarnya. Kayaknya enggak cocok buat lakukan itu. Enggak tahu sebenarnya apa yang di dalam hatinya. Butuh pekerjaan Allah itu kita ya. Lakukan. Memang kita harus menyangkal diri kita dulu. Baru kita melakukannya. Jadi hari ini saya juga sering melihat dan harus seringkali juga meneladani di antara saudara-saudara sekalian sini ya. Yang sedemikian giat melakukan pekerjaan itu walaupun suka. Sungguh ya. Sangat baik bahwa dia itu menyangkal dirinya. Dan akhirnya mengambil salibnya itu ya. Dan menjadi kemuliaan untuk pekerjaan Tuhan. Nah aman harus menyangkal itu. Barulah dia itu bisa melakukan menyelam ya. Dan enggak mudah juga prosesnya. Bukan sekali. Tujuh kali. Kalau enggak dilakukan tuntas. Tidaklah diterima kesembuhannya. Tapi kalau dilakukan tuntas. Diterimalah kesembuhan itu. Ketaatan itu enggak mudah. Pelajaran buat kita juga sama sebetulnya. Bukan hanya tokoh yang menerima keselamatan. Kita juga sama sesuatu yang mau kita terima. Butuh kita lakukan dengan satu usaha yang keras. Karena kita sendiri susah menyangkal diri kita ya. Melakukan banyak hal itu susah. Tapi kita perlu taat ya. Nah jadi hari ini sungguh kabar baik ya. Itu pada mula-mulanya kita sudah terima. Dan puji Tuhan hari ini kita menerima kabar baik keselamatan daripada Tuhan itu ya. Hari ini biarlah kita yang pernah mengalami perubahan. Merasakan kasih Tuhan itu ya. Menjadikan juga suatu hati bagi kita mau sebarkan ini ya. Melalui pekerjaan Tuhan ini. Mengubah yang lebih baik ya. Di dalam kehidupan manusia hari ini. Menjadi satu yang bisa diperoleh kehidupan. Yang fana ini yang tidak baik menjadi kehidupan yang kekal. Yang sungguh saat akan baik diterima oleh setiap manusia. Ada tanggung jawab kita ya untuk mengabarkan kabar baik ini. Banyak tantangan yang nanti kita akan hadapi dalam pekerjaan ini. Tapi kita harus melakukannya bersama-sama saling membantu. Mengubah pikiran dan hati seseorang itu memang gak mudah. Tapi kita percaya Tuhan yang akan membantu di dalam pekerjaan kita ini. Jadi kita yang sudah pernah melakukan proses menerima mula-mula. Menyangkal diri kita juga hari ini. Pengajaran buat kita. Supaya kita bisa tetap menerima tugas pekerjaan daripada Tuhan. Pekerjaan kudusnya di dalam gereja kita. Siapa itu? Semua kita. Bukan hanya pekerja kudus. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya orang yang mempunyai satu tugas yang tercatat di dalam gereja kita. Tapi setiap umat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang percaya kepada dia. Karena kenapa? Tuhan akan berikan hati itu tidak memandang kepada apa yang kita lihat sekarang. Jabatan apa enggak. Semuanya hati Tuhan yang akan diberikan ke tiap umatnya yang rindu untuk mengerjakan pekerjaan kudus.